sudah sudah memasuki wilayah kawasan pasar kalau dulu ya ini penunggungan para pedagang tapi mudah dicertibkan sedangkan harus masuk area pasar tapi ya sama aja hei, hei, selamat pagi teman-teman semuanya semuanya pun ada berada kembali saya nongkrong di atas motor menikuti jalan-jalan Kota Semarai ini kita masih melintas di Bukit Kencana Jalan Lapa Raya Bukitnya kita mau ke arah utara jadi dari tempat kita keluar itu langsung ke timur dengan tempat sekali itu bisa tapi itu kan sudah siap hari kita lewat sekalilah kita lewat jalan lain agar Anda juga bisa melihat view yang lain ini langit dihubung timur sudah mulai tampak menguning dan matahari masih malu-malu menampakkan diri ini waktu masih menunjukkan jam 5.30 waktu Indonesia Barat jadi teman-teman pagi ini Anda semua akan saya ajak untuk melihat kuatana pasar kalau pemerintah kota Semaran menamainya sebagai pasar kagar juga karena penggunaannya adalah penggunaan lama penggunaan zaman Londo yang diperbaharui dan ditata kembali agar para pedagang terlihat rapi tapi saya mau ke pasar penderangan hanya mau beli salah satu produk pandangan saya yaitu takut karena nah kemarin saya berangkatnya ke siangan jadi sudah enggak kemudian tahun lagi di pasar di pasar petorongan habis kalau lagi di pasar meseceh sudah enggak kumanan makanya ini saya pilih-pilih pagi-pagi saya berangkat ke pasar kalau anda tahu ini cerita sedikit tentang pasar petorongan pasar petorongan itu konon ceritanya menurut teman saya yang sekarang sudah bermusim di Jakarta namanya Pak Moko Pak Moko itu ya termasuk apa ya kalau di Semarang itu kalau orang-orang kayak preman itu macam preman itu namanya akan gali jadi gali itu ya preman suka maksud kepasi pilih suka mengembuan dan juga melakukan kejahatan menang-menang terhadap orang lain jika lebih di Semarang namanya itu gali kok gaduhan gitu enggak menulah disebutkan namanya pokoknya ya ada orang tahun 70-an tahun 80-an saya masih berita ini teman-teman kawasan peterangan adalah kawasannya para preman dan itu sering terjadi perang sering terjadi taburan dengan jaringan dengan kawasan pontongwati dengan perogokan dengan ya pokoknya dengan komunitas preman yang di tempat lain di kawasan Semarang biasanya mereka memperebutkan wilayah-wilayah sumber ekonomi yang tak tertentu oleh hukum nah itu kalau dulu dinas pendapatan daerah itu kan tidak menyentuh perusahaan parkir nah makanya kemudian parkir itu menjadi lisan mereka dan para preman itu mereka menguasai wilayah masing-masing dari ujung timur sampai ke ujung barat dari ujung utara sampai ke ujung selatan ini penguasanya adalah para preman preman jadi mereka memumut seperti dari masyarakat tanpa masyarakat dan sekarang yang namanya lokasi parkir itu kan ya harus sinkron dengan pemasukan negara artinya bahwa di satu kuliah tertentu yang ada tegang parkir harus ada parkir resmi karena kalau ada parkir resmi itu kan mereka terus bertanggung jawab mereka menanggung resmi kehilangan ya menjaga keamanan barang yang mereka menjaga parkir misalkan kehilangan helm kehilangan motor kehilangan mobil itu ada asuransinya karena mereka bekerja sama dengan perbiayaan atau dengan asuransi nah kalau parkir yang mengasai kereman mereka tidak bertanggung jawab apabila ada perusahaan terperilangan itu kan yang merekodkan emang teman-teman di semua lokasi tidak hanya di Semarang saya kira di tiap titik kereman itu pasti ada di dalam parkir dan parkir yang ada itu parkir yang ada itu pasti parkir liar mereka tidak dilindungi oleh apapun jadi para pelanggan ini hanya dikari retribusi tanpa mereka mendapatkan fasilitas seperti pertanggungan biaya kerusakan dan keinginan nah itu repot seperti kita tahu yang namanya parkir sendiri tidak menjangkau semua daerah banyak daerah-daerah tertentu tada ketika kita masuk dalam satu wilayah kemudian ada tertulis termasuk asuransi dan itu kan tidak semuanya terakhir padahal di pendapatan daerah itu kalau mengelola semua titik parkir terakhir 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 biayanya untuk membiayai wilayah masing-masing saja sudah cukup terakhir kita bisa melihat ini di kota semarang aja berapa ratus jenis atau mungkin berapa juta kendaraan yang berlalu lalang melewati jalan-jalan berdiam di tempat parkir berapa saat sekarang itu kan orang berarti kita tidak hanya jalan kaki atau naik andong atau naik juta nyari semuanya mereka menggunakan segara ambil motor meskipun mereka itu pergi ke tempat yang sepat sekarang jalan sekarang tinggal ada orang jalan itu ya ya benar berlaraga dan menikmati suasana bersama keluarga atau bersama pasangan yang sengaja pergi melakukan perjalanan jauh ngopur dekat dengan perjalanan yang jarang sekarang itu anak-anak sekolahnya sekolahnya bukan mereka tetap dari jantar diantaranya tidak dituntun diantaranya tetap menggunakan kendaraan bermotor apalagi dengan orang pergi ke pasar nanti pulangnya membawa berban mereka tetap membawa motor mereka membawa kendaraan dan saat mereka membawa kendaraan ya pasti dia dia berjena motornya ditinggal dan itu ya itu kasuru parkir ayo yang namanya tukang parkir itu ya ada memang yang mereka sangat tertip ketika datang itu kulitnya di tebul nah gitu begitu kita datang mas tetangnya jangan digunci gitu jangan digunci tang saya ya orangnya meninggalkan lokasi dan kendaraan itu ditutupi biasanya pakai tarung lah pakai apalah dan ketika orangnya datang mau pergi ya paling tidak ditarik tapi kalau yang membawa tempat sekarang kan tidak saat kita parkir kita cari tempat tidak ada orang nah itu begitu kita dapat kita tinggalkan kendaraan kita di suatu tempat eh begitu keluar bilang parkirnya nongol itu yang banyak terjadi itu kan begitu memang parkir nah nggak tahu datangnya dari mana kalau di rumah keruntul gitu semprit padahal kita nggak ngapa-ngapain ya tapi ya itu selain tukang parkir ini ada di ini yang namanya Pak Ogah Pak Ogah dia demikian perapatan mereka pertidakian jadi kadang-kadang kalau nggak bisa-bisa saya malah bikin kemacetan parah karena yang jelas yang namanya Pak Ogah itu mereka akan berdahulukan orang-orang yang mengambil uang pada mereka kalau kita nyabrang dengan pertigaan dengan perampatan yang memang sangat padan yang kita tidak ngatih rupiah yang di 5 ratusan seribu itu ya mereka sediamkan ini itu itu mereka ada tawaran yang tidak berapa ini langsung yang belakangnya masih kalah nanti kita kalau keluar kita pulang nanti kita akan lihat yang namanya Pak Ogah itu lagi teman-teman yang juga di Jakarta siap bang ya Allah jangan keluar jangan masuk pasti ada yang ngeri itu sampai kalau mereka tidak dikasih uang itu yang mengetok paca atau mengetok busi mobil itu makanya itu di Jakimale di Selaya Operja Singale itu dulu kan itu ada Pak Ogah terjadi pemukulan menggunakan sendirasi mapur oleh Pak Ogah itu makanya kemudian ada operasi penertipan yang dilakukan oleh Aperaja Polisian jadi namanya Pasar Polisian kalau Pak ini sangat mantep dan padat selamat 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 kalau tidak dikasih duit itu ya kadang-kadang mereka yang musuh nah ini kalau di Jalan Nangka ini kalau pasti bisanya banyak yang nge-send orang-orang Oh belum pada datang siang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih wilayah kawasan Pasar kalau dulu ya ini penuhungan para pedang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih telah menonton 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 sub indo by broth3rmax